Usai ditinggal Anies Baswedan, Partai Demokrat akhirnya merapat ke Koalisi Prabowo-Subianto pada Pilpres 2024. Lalu benarkah setelah Demokrat merapat, ada syarat usulan nama AHI sebagai bakal cawa pres seperti parpol koalisi yang lain. Kami bahas bersama narasumber kami sore ini, Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, dan juga Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan ke Pak Andi terlebih dahulu. Jadi alasan Demokrat, alasan utamanya memilih Koalisi Prabowo apa nih Pak Andi? Ada banyak sekali alasan dan itu kita sudah bahas di rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tapi dan kemudian ada macam-macam alasan sebenarnya. Alasan yang beberapa yang saya bisa sampaikan sekarang misalnya, setelah kami mendiskusikan segala macam, kami ingin ikut barisan yang menang. Dan setelah kami diskusikan, kami lihat yang paling punya potensi untuk menang adalah Pak Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2024. Jadi itu satu. Yang kedua, ada juga alasan yang bersifat emosional. Kami sudah sama-sama dengan Pak Prabowo 2019. Sehingga sekarang pun kalau kita mendukung Pak Prabowo juga tidak ada masalah. Dan kemudian juga kemarin kami di Hambalang diterima dengan baik dan bersama-sama dengan rekan partai koalisi. Ada Pak Sekjen, Pan juga di situ. Semuanya teman-teman dari Golkar, ada ketua umumnya juga. Dan yang lain, itu menyambut dengan baik kami semua bahkan Mars Partai Demokrat dinyanyikan pada waktu Pak SBF dan Ketua Mahe tiba di Hambalang. Ini tentu saja sangat menyentuh dan karena itu kami merasa nyaman sama dengan koalisi ini. Dan kemudian juga ada juga hal yang lain. Yaitu bahwa ketika kami sampaikan menitipkan agenda-agenda perubahan terhadap kepada Pak Prabowo, ternyata beliau juga menyambut dengan baik banyak ide-ide itu sejalan dengan ide Pak Prabowo. Dan yang terakhir juga, yang penting lagi adalah karena secara ideologis. Ini nampaknya, inilah yang paling nyaman bagi kami yaitu kalau kita tahu PDIP berada di kiri, itu dikatakan sendiri Udara Hasto, partai kiri progresif. Kemudian mungkin Pak Anies berada di kanan, Pak Prabowo berada di tengah. Kami memang partai tengah, nasionalis religius. Jadi sudah pas betul kami mendukung Pak Prabowo. Oke, tapi saat ingin mendukung, ada tidak syarat untuk menjadikan AHI sebagai baca wapres dari Prabowo Subianto? Oh tidak ada sama sekali. Dan kami memang tidak pernah mengajukan syarat apapun baik dengan koalisi perubahan yang dahulu dan maupun yang sekarang pun tidak pernah mengajukan syarat-syarat tersebut. Karena itu, yang penting bagi kami adalah kami kulonun dan kemudian ketika berkomunikasi selama dua minggu dengan Pak Prabowo maupun juga rekan-rekan koalisi yang ada di sana, ternyata pintu terbuka lebar, disambut baik, dan kami berdiskusi langsung dengan Pak Prabowo beberapa kali dan klub pikiran-pikirannya. Sebaliknya, sebenarnya kami juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman di PDIP. Jadi dua arah kami melakukan, tapi tampaknya dengan PDIP belum berjodoh. Mungkin kali ini dalam Publik Press 2024 belum berjodoh. Mungkin ke depannya, tapi kita saling menghargai. Baik, saya akan ke Pak Edy. Pak Edy, selama ini kan nama Erick Thohir yang didukung PAN sebagai nama kuat yang akan jadi baca Press Prabowo Subianto. Demokrat masuk, ada rasa tersaingi kah dengan Mas Ahaye mungkin? Sama sekali tidak. Kita merasa justru ketika Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kita mendapatkan vitamin D, vitamin Demokrat. Jadi vitamin tambahan kita. Jadi kita merasa sekarang kehadiran Demokrat ini justru membuat kita bersama-sama bisa memikul beban yang berat ini menjadi lebih enteng dengan adanya teman-teman dari Partai Demokrat. Perjuangan kita sekarang berada di berbagai lini, berbagai spektrum politik yang ada. Nasionalis religius, nasionalis tengah, Islam modern, modern tengah. Nah ini kita sekarang berada di dalam barisan yang sama. Dan kami sesungguhnya merasa ketika Partai Demokrat bergabung dan pada saat itu mereka menyampaikan aspirasi bahwa ingin Mas Ahaye menjadi cawapresnya, itu pun pasti kita akan hargai. Karena itu adalah hak. Bagi siapapun di dalam koalisi untuk mengajukan kader terbaiknya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu kita akan sambut dan kita hormati. Karena misalkan saja kami mengajukan Pak Rekohir, Golkar mengajukan Pak Erlangga, PBB mengajukan Pak Yusril, itu adalah hak dan kita hormati semua hak itu. Tetapi Pak Prabowo kan sebagai seorang demokrat sejati, beliau itu sudah menyampaikan bahwa ayo nanti masalah cawapres ini kita bahas secara bersama-sama di dalam forum ketua umum. Nanti kita hadir dengan spirit kebersamaan supaya pembahasan ini betul-betul musyawarah dan mufakannya bulat. Nah sehingga semua yang nanti akan menjalankan keputusan dari permusyawatan itu, itu akan menjalankannya itu secara konsekuen dan betul-betul dengan semangat yang jual yang tinggi. Oke, baik. Saya ke Mas Santa. Mas Santa ini kan koalisi bisa dibilang semakin gemuk dengan partai-partai besar. Apakah ini juga bisa menjamin kemenangan dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Ya, yang jelas ini memberikan seperti isilah Pak Sekjen Edis Parno tadi, ini suplemen vitamin, vitamin D ya. Jadi lepas vitamin PKB, vitamin B, dapat suplemen vitamin D. Saya kira ini imbang. Vitamin demokrat gitu ya. Iya, demokrat. Dan tidak bisa diremehkan mesin politik partai demokrat itu poin satu. dan dua jaring kekuasaan Pak SB yang pernah menjadi presiden dua periode. Jadi, dari faktor ini tidak bisa kita sebut sebagai ada partai biasa yang bergabung. Itu jelas akan memberikan sebuah suplemen politik yang besar bagi Pak Prabowo. Itu artinya juga semakin besar peluang potensi mesin politik yang bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo. Meskipun semakin besar tentu semakin banyak persilangan kepentingan. Tapi, saya kira ada poin penting dari Bang Andi Marang tadi soal partai demokrat tidak harus memiliki syarat, harus jadi cawapresan seluruhnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari prosesnya di India, ini relatif ini ya, penghormatan ya. Saya harus mengatakan dari gambarnya kelihatan penghormatan kepada Pak Prabowo Demokrat itu disambut dengan genggap gepita ya. Semua partai koalisi menyambutnya. Dan partai demokrat juga memberi penghargaan yang tinggi. Jadi, saya kira, saya sebelum masuk ke poin itu, saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bang Andi Marang yang tadi. Satu, ini adalah pilihan strategis yang realitis bagi partai demokrat. Paling menurut saya cepat dan tepat. Kenapa cepat? Ya, ini recovery persepsi publik tentang partai demokrat segera move on itu terjawab. Yang kedua, tepat. Tepat tadi Bang Andi sudah menyinggung soal peluang potensi kemenangan. Kalau kita buka data survei, jauh. Saya harus mengatakan datanya dibandingkan koalisi sebelumnya mendukung Andi Swaswedan dengan Prabowo. Nah, benar kata Bang Andi, potensi menangnya semakin besar. Itu poin satu. Dan itu realistis. Yang kedua, dan ini tidak harus melubi cara cawapres. Kalau sekiranya ada potensi bagi AHY untuk menjadi menteri yang strategis. Bahkan ada potensi 2029 menjadi bintang 2029. Ditambah satu, jangan lupa. Bagi partai itu melihat ceruk pemilihnya. Irisannya lebih kemana. Dan survei terbaru kami, ini barusan turun, itu memang preferensi pemilih Partai Demokrat itu tertinggi ke Prabowo. Jadi tidak memaksakan. Kalau misalnya memilih Ganjar Pernowo, ini yang agak tersimpang. Melawan arus dari pemilih masyarakat, apa namanya, pemilinya. Yang kedua, chemistry. Tadi disampaikan. Saya kira mereka pernah bersama. Bukan CLBK, sila saya. Memang pernah bersama. Tidak ada problem antara, apa namanya, veto player-nya. Dan satu lagi, saya hanya mengulang apa sampaikan mulai Bang Andi tadi. Dari spektrum ideologinya, itu sudah tepat ya. Yang sekarang, bukan spektrum ideologi, sorry. Saya ralat. Spektrum politik. Nah, di kiri kanan, dalam makna tadinya, Pak Prabowo yang sering mengusung narasi persatuan, mempersatukan seluruhnya. Dan disini banyak partai tengah. Ada Golkar, ada PAN. Yang paling tepat pertemannya Demokrat ada disini. Ketimbang misalnya bersama Anis dan PKS. Nah, Demokrat tidak ada insentif terlalu besar. Saya kira ini ada potensi bagi partai Demokrat. Jadi, ini simbiosis politik-motualisme. Demokrat keluar dari koalisi perubahan, masuk ke koalisi ini, memberikan insentif. Kabar baik buat Demokrat, tapi juga lebih besar lagi kabar baik bagi koalisi Pak Prabowo. Oke. Baik. Selain itu juga, pilihan strategisnya cukup cepat move on-nya gitu ya. Saya kembali ke Pak Andi. Pak Andi, kalau tidak menawarkan secara khusus Mas Ahaya sebagai baca wapres, lalu tadi dil-dilan politiknya seperti apa dong? Apakah ada tawaran kursi menteri atau seperti apa? Porsinya berapa banyak? Sampai pada diskusi sepacanya. Tapi kami berharap tentu saja bahwa kami bisa diberikan peran yang pas di dalam proses pemenangan. Kami siap, mesin politik Partai Demokrat siap untuk memenangkan Pak Prabowo. Bahkan Pak SBI sendiri bilang mau bersedia untuk turun gunung. Tapi tentu saja kalau nanti menang dan kemudian bisa menjalankan pemerintahan, tentu saja kami berharap juga mendapatkan peran untuk berkontribusi di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo-Subianto. Tapi itu saya rasanya belakangan lah. Baru kita merasa ke depan yang mungkin akan dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan nasional yang kami juga berharap berada di situ. Sehingga betul-betul siap untuk memenangkan Pak Prabowo ini. Oke, baik. Yang menarik adalah ketika Pak SBI mengucapkan, for you saya siap turun gunung. Apa sih sebenarnya maknanya, sesiap apa Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo-Subianto? Kita masih akan membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Dan kita masih membahas terkait dengan bergabungnya Partai Demokrat di koalisi untuk mendukung Prabowo-Subianto. Tadi ada yang tertinggal, Mas Andi, for you saya siap turun gunung katanya Pak SBI. Ini sesiap apa sih Partai Demokrat dan ada hal besar apa yang akan dilakukan Demokrat untuk mendukung Prabowo-Subianto di Pilpres 2024? Itu kan memang komitmen dari Pak SBI. Sekali kami menyampaikan komitmen untuk bergabung bersama koalisi Pak Prabowo, maka tentu saja baik Pak SBI maupun seluruh ketum AHY dan seluruh mesin politik Partai Demokrat akan berjuang bersama-sama sepenuh hati dan bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden pada pemilih 2024. Selama ini Pak SBI kan lebih banyak melukis dan membina tim bola voli, tapi kali ini beliau mengatakan saya akan turun gunung. Oke, jadi spesial ya for you-nya ya. Baik saya akan ke Pak Edi. Pak Edi dengan langkah politik ini Demokrat bergabung untuk mendukung Prabowo-Subianto, jika nanti ke depannya elektabilitas antara Mas AHY dan juga Pak Erick Thohir ini saling susul-menyusul, bagaimana PAN akan menanggapi hal ini? Karena di sisi lain Mas AHY juga menitipkan pesan untuk bergabung, yaitu menitipkan agenda perbaikan dan perubahan. Ya, kita tentu seperti yang saya sampaikan, kita menghormati berbagai usulan yang disampaikan, tetapi kita memang PAN sudah 2 tahun ini selalu kemana-mana ketika partai-partai mengajukan Capres, kita mengajukan Cawapres. Dan Cawapres kita adalah Pak Erick Thohir dan itu sudah secara konsisten 2 tahun kita sampaikan dalam pertemuan kita dengan Ibu Megawati dan teman-teman PDIT, begitu juga ketika bertemu dengan Pak Prabowo untuk pertama dan kedua kalinya, kita sampaikan juga, sehingga hari ini pun kita masih tetap berupaya dengan baik untuk menyampaikan Pak Erick Thohir agar bisa diperima oleh Pak Prabowo. Tetapi tentu hal ini kita serahkan kepada forum ketubah umum untuk membahas dan memutuskannya. Dan di dalam forum itu ada Mas AHY juga sebagai ketubah umum Partai Demokrat. Jadi saya kira itu yang kita serahkan, mekanismenya sudah ada. Kita sudah ada forumnya, ada mekanismenya, tinggal nanti para tokoh-tokoh bangsa kita ini kemudian memutuskan hal tersebut. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga sebagai tambahan di sini, kemarin kata-kata yang tadi sampaikan juga oleh Mas Andi Malarangeng, bahwa Pak SBY akan turun gunung itu justru membuat kita bertambah semangat. Karena Pak SBY sebagai pegawan bangsa di bidang politik itu selama ini sudah ibadatnya sudah berada di dalam di pada epokannya, sekarang malah turun gunung. Dan kita juga tidak boleh mengecilkan peran Demokrat memiliki jejak dan pijakan yang kuat di Jawa Timur. Di Jawa Timur sehingga ini merupakan basis yang ingin memang kita kuatkan pemenangan Pak Prabowo di sana. Tapi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dua hal tersebut. Oke, jadi siapapun nanti yang dipilih Prabowo Subianto dan para ketua partai akan legowo ya untuk mendampingi Prabowo Subianto ya? Pasti, karena itu sudah kita sepakati di awal. Baik, saya akan ke Mas Yanta. Mas Yanta ini koalisi cukup gemuk dengan partai-partai besar dan juga rata-rata nasionalis ya. Kalau Mas Yanta melihatnya nanti elektoralnya efeknya akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada tarik-menarik kepentingan atau justru akan berjalan secara smooth? Pertama, pilpresi itu adalah pertarungan figur ya, bukan pemilu legislatif. Kalau pemilu legislatif ada favorable partai. Kalau dalam pemilu pilpres, itu figur capres-cawapres jauh lebih determinan. Tapi bahwa partai memberikan daya donkrak, memberikan sebagai potensi mesin politik itu penting. Mesin politik kalau kita bicara demokrat, yang saya kira ada potensi. Yang kedua, dari sisi tadi saya katakan di jaring Pak SBI sebagai mantan presiden dua periode. Yang ketiga, pengalaman memenangkan pilpres dua periode itu juga bisa menjadi potensi bagi Pak Prabowo yang baru saja Patenbor bergabung. Nah, kalau kita lihat dari sisi Pak Prabowo, nanti titik krusialnya yang setelah ini, setelah bergabung, setelah koalisi bicara tentang formula, komposisi, ada soal cawapres dan Sintia. Bagaimana proyeksi siapa cawapres bagi Pak Prabowo. Kalau kita lihat variabel paling determinan, menentukan cawapres termasuk di Pak Prabowo kan ada tiga di fase ya. Dari F, bagaimana dari aspek kandidasi, pencalonan, kandidasi, eleksi, dan governability. Dari sisi kandidasi, pencalonan, ini faktor sangat ditentukan tingkat akseskibilitas para veto player, para orang-orang kuat di Patai. Jadi, Pak SB, Pak Zulkibli Hasan, Pak Air Langga, dan seterusnya. Ini siapa yang paling diterima. Dan jangan lupa, kalau saya lihat, ada faktor satu lagi, kingmaker, saling Pak SB dan lain-lain. Faktor Pak Jokowi. Kita lihat faktor Pak Jokowi, akseptabilitasnya tinggi ke Pak Jokowi, ada nama Pak Erick Thohir, belakangan misalnya Gibran, dan seterusnya. Itu akan menjadi dua nama yang saya kira paling kuat saat ini ya. Di luar nama yang lainnya tentunya. Nah, yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan tadi, dari sisi eleksi, elektoral, elektabilitas. Pak Prabowo membutuhkan komplementer ya, dari dua hal. Satu, secara teritorial, tadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita tahu basis Pak Prabowo di Jawa Barat. Berarti Cawapes dan mesin politik harus bekerja keras di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kita tahu masing-masing Patai punya basis di daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, tadi saya ingin jawab juga, ini partenasonis semua. Nah, bagaimana juga punya pendekatan ke basis NU? Jadi, Cawapes harus memiliki relasi ke NU. Tidak harus seorang ketua PBNU dan sebagainya. Tapi punya relasi politik ke NU atau punya basis di NU, punya kedekatan dengan NU juga penting itu. Ditambah pemilih milenial, misalnya untuk melengkapi dari sisi elektoral. Jadi, harus komplementer. Ditambah basis Pak Jokowi kalau bisa. Supaya bisa memecah pemilih dari sisi Pak Ganjar, misalnya kalau mengambil basis Pak Ganjar. Tadi kalau mengurang spektrum politik kan di tengah. Bagaimana strategi mengambil ke kiri, bagaimana strategi mengambil ke kanan. Itu juga sama pentingnya. Terakhir, Cawapes kalau terpilih dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan sukses dibutuhkan figur yang punya pengalaman. Punya apa, melengkapi dari sisi kekurangan Pak Prabowo dan sebagainya. Saya kira semua figur yang disebutkan kalau secara elektoral, dari nama yang disebutkan tadi, kuat ya. Termasuk Pak Erick Thohir. Sopi itu masuk top 3 ya, nomor 30, termasuk Pak Ahye. Ahye itu di nomor 3, di Sopi yang kami terakhir. Tapi gini Mas Santa. Ini adalah angka yang sebutikan. Mas Santa, kalau ketika SBY sudah turun gunung untuk ikut mendukung Prabowo Subianto, ketika nanti yang dipilih adalah Bacawapresnya, nama lain, Erick Thohir atau yang lainnya, apakah ini nantinya juga akan mempengaruhi elektoral dari Partai Demokrat sendiri? Saya, bacaan saya ya, untuk kali ini sebenarnya di Koalisi Perubahan juga tidak memaksakan Cawasa Ahye tadi kalau kata Pak Andi. Tapi saya melihat paling tidak untuk di Koalisi Prabowo, Partai Demokrat lebih realistis. Saya kira tidak terlalu menjadikan syarat Pak Mas Ahye jadi Cawapres. Dugaan saya, bacaan saya. Jadi sudah siap dengan bukan formulanya, skenario-nya bukan Ahye Cawapres. Karena kalau Pak Perbo dan Ahye dipasangkan dengan basis militer yang sama, meskipun tidak masalah, tapi saya kira tidak terlalu menguntungkan secara elektoral untuk konteks pemilu 2024. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya. Sehingga kalau kemudian dipilih, masih ada peluang, menurut saya, Partai Demokrat. Pertanyaannya kan, apakah dapat limpahan elektoral, Kotel Ipek, kalau tidak dapat Cawapres. Seperti saya katakan tadi, ini kan di spektrum tengah. Bagi Demokrat, sebagai Partai Tengah, relatif bisa mengambil basis lebih mungkin ya, ketimbang misalnya Capres-nya lebih mengusung narasi ke kanan. Kalau ke kanan, ya partai berbasis seperti PKS yang akan mendapatkan insentif lebih banyak. Nah, kalau misalnya Capres-nya, narasinya memang di tengah persatuan dan seterusnya, dan itu saya kira bisa menjadi peluang bagi Partai Demokrat, Nah, cuma memang semua mereka berebut di, tanda petik ya, ceruk yang relatif sama. Yaitu tantangan di Pilpres itu, koalisinya sebenarnya satu sisi mereka berkoalisi di Pilpres, di saat yang sama partai-partai ini sedang berkompetisi di pemilu registratif. Dan itu saya kira sah-sah saja, gitu. Baik, terima kasih. Tentunya ini menjadi arah baru. Kita lihat nanti hari Kamis 21 September, apakah selain deklarasi juga akan diumumkan Bacawa Pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majuris Tinggi Partai Demokrat, dan juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Pol Tracking, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.